selamat menikmati ini layarnya aku tutup indah lah balai jam pindah balai lah habis ini habis show terakhir ramadhan bingkanya bingkanya udah udah terpasang halo wii meja belajar baru kah udah aku foto di instastory room tour nanti deh tunggu ada kulkas kan selalu kemarin aku bilang tunggu ada meja belajar terus meja belajar udah ada tapi meja belajar aku tuh masih kayak kosong mompong gitu loh aku tuh kayak pengen bikin dia kayak meja belajar estetik gitu kan tapi kayak i don't know how yovi zoom meeting yes i'm so ready buat zoom meeting dengan sangat proper kompor kompor udah beli udah lah kompor indah kapan mudik aku aku mudik besok udah masak gak aku mas sejak omor itu dateng aku baru masak sekali dan itu pas siorbong aku masih tidak terbiasa lebih ke aku belum beli panci selain panci yang buat merebus yang dikasih frito jadi kayak dia mau masak apa juga gitu kayak mau masak telur pun aku gak punya panci ini kan panci buat penggorengan gitu jadi nanti deh abis ini btw ini aslinya gak sampai kesini ya bun baru bangun nih ah aku udah kemana-mana kamu baru bangun gak full cam dah full cam aku tapi kan hari ini masih ada show tambah AC tapi itu emang yang kayak 25 derajat celcius doang gitu sih jadi mungkin jadi dia panas tapi kalo aku di kasurin tempat tidur aku bisa aku mau melihat frame yang sudah aku buat tadaaa ini gede banget guys ukurannya tuh 140 kali 56 kalau gak salah dia sudah terpasang seperti itu jago banget jago tuh ini tuh gambarnya ada bunga jadi aku nyari nyari lukisan tuh kan yang warna pink gitu kan dan ini tuh kayak black pink banget gitu gak sih kayak dia bunga pink cantik tapi dia gelap suasananya tuh kayak gelap gitu misterius gitu jadi aku suka seperti itu tapi aku gak mau yang pink banget jadi makanya kayak gini lagi dimana anda? di rumah gimana lagi hari ini sebenernya jadwal aku tuh mau aku belum packing guys aku belum packing dan aku belum aku rencananya mau beresin kamar tapi kayak aku mager tentunya di showroom sih tapi kayak ntar ajalah hi hi ke kembali ke meja belajar oh cahayanya bagus banget disini ditip ole-oleh 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 di jemi gak ada ole-oleh kak indah iya kak indah kosmu gede banget iya alhamdulillah wa syukurillah aku gede sih kan buat nampung kami kan buat nampung kami kak indah lagi apa? aku lagi showroom gak lagi ngapa-ngapain sih aku lagi nunggu mau ke teater tapi kayak masih lama gitu jadi aku udah di showroom lagi sebenernya aku mau sambil sambil bersih-bersih sih tapi kayak ntar kalian jadi ter 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 tercuekan THR kak minta lah sama mamamu ini tips sawit dari Jambi kak buat apa? vulkan naik apakah indah? vulkan naik pesawat lah kayaknya kan apa namanya libur libur udah dikit ya gak dikit sih banyak sih sebenernya tapi kayak sayang gitu loh kalo pake mobil terpotong sehari jalan di Jambi bagus enggak jalan di Jambi bagus-bagus aja sih bagus sih jalan kemana dulu nih? jalan dari Jambi kemana? indah bikin kue enggak padahal kemarin tuh mamaku bilang dia mau bikin kue dan kayak mau membabukan aku dan kakak aku buat bikin kue ternyata dia udah bikin duluan guys jadi kayak katanya tinggal satu adonan dua adonan lagi udah mau jadi katanya gitu jadi aku pas pulang aku gak masak kue lebaran kue lebaran tuh siapa yang suka bantuin mama bikin kue lebaran tapi kayak ditinggal-tinggal gitu kayak sampe ini kayak ditinggal terus akhirnya ternyata udah jadi pas balik lagi pas balik lagi udah jadi aja halo Kak Indah halo dikasih apa sama momi Acel? dikasih apa sama momi Acel? oh aku dikasih kue lebaran nastar terus di salju terus me cookies dari namanya Acel Kak Indah Doin Akulus KTBK amin emang kapan pengumuman ya? emang JKT ada libur ya? ada lah lama kita libur tahun ini klarifikasi story tiktok apa yang harus diklarifikasi? tapi itu bener-bener wantek guys oke bener-bener wantek dan aku ketawa karena iya iya she knows aku mau cookies Kak Indah kamu mau cookies? sini cookies Kak Indah aku sakit ih sakit apa kamu? cepet sembuh ya cepet sembuh ya Kak tanggal 14 ah sabar guys aku gak bisa banyak cek komennya waduh waduh aku Kak Indah aku tidak puasa kenapa kamu tidak puasa? Indah Remake 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 Selamat Bebaran 2019 tuh Selamat Bebaran 2019 2017 kali iya gak sih yang itu maksudnya Selamat Mudik 2017 2017 itu mah kok beda lagi lagi gimana Kak Indah lagi di meja belajar 2018 oh emang di 2018 tau kok 2017 nih spill kursinya kursi? apa yang mau di spill dari kursinya? aku beli kursinya di Indah koknya kursinya bagus terus kayak mama aku kan nanya kan emang nyaman kalo kalo itu disana terus aku awalnya kayak aku bilang nyaman itu nomor 2 estetik nomor 1 tapi setelah dicoba nyaman aku enak yang dari situ wuuu wuuu udah nonton lagi gue nonton pink 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 harusnya di meja eh harusnya di kasur aku tapi aku juga ada disini masak masak kompor aman Kak aman kompor kami gak ada niatan bukber ada niat mah ada terrealisasikannya yang enggak kenapa kenapa gak kursi gaming agak gak nyambung ya aku gak gaming dan ya gitu deh kapan kami nginep kami nginep kapan-kapan kok sih selalu terbuka aja ya kalo kami mau nginep kayak gak ada waktunya planning selama lebaran eee aku akan berada di rumah lalu aku akan ke mall lalu aku akan jalan-jalan aku akan ngapain dia aku di Jambi tuh aku tuh sebenernya pengen ke Kerinci tapi keluarga aku gak ke Kerinci jadi aku sama siapa ke Kerinci aku lebih punya banyak temen di Kerinci karena aku di Jambi cuman aku SMA cuman satu tahun kan di Jambi jadi kayak cuman beberapa gitu temen aku cuman ya kalo yang deket banget itu tuh di Kerinci jadi kayak aku mau pelaku ke Kerinci tapi aku gak pelaku ke Kerinci tapi aku gak pelaku ke Kerinci di Jambi showroom gak? oh enggak dong kita meliburkan diri balek Jambi dah balek langsung aja tidak balek saatnya off baru aku disini udah habis halo kojopan bedanya T.O.Beng sama ah apa ini showroom terakhir dong sebelum libur iya iya yang showroom terakhir dong iya gak bisa baca loh emang kayak cepet ininya komennya kalian udah pada libur ya jadi keingetin nanyain Kerinci tugasku banyak semangatin aku semangat libur kapan? besok aku udah mulai libur dua minggu libur kampus iya kampus aku belum ada yang kayak announcement kayak beneran libur gitu loh apa udah ya tapi aku gak liat iya aku gak sampai pulang ke Jambi aku udah setahun gak pulang ke Jambi setahun gak sampai setahun banget sih tapi kayak iya kan aku tak biasanya tuh tahun baru aku selalu pulang kan kali ini kemarin aku gak pulang karena aku pindahan terus ya udah lebih kayak excited gak follow gak sosmed campus enggak emangnya ada ya coba aku liat kita liat sosmed campus apakah ada pengumuman sosmednya apa? aku bahkan gak tau sosmednya apa University of Universitas Jambi jadwal pemilihan kak Rektor eh Rektor wih aku mau daftar nih mau jadi Rektor mau jadi Rektor tuh kan gak ada tuh mana nih pengumuman kompetisi penulisan SI kompetisi design oke Kak Indah Lebaran aku sambil kerja ih semangat ya gak apa-apa sambat memperingati itu kan gak ada loh kabar James kira-kira gimana ya Kak Indah James kayaknya gak tau sih aku aku khawatir aja dia gak diajak ngomong sama tempat sama penyewa barunya gimana ya kasihan James malam ke teater oke hibur tanggal 19 udah dari kampus oh iya besok udah libur sampe tanggal berapa Kak Indah aku bentar lagi ULTA happy birthday siapa itu mau zami tanggal 23 bulan ini happy birthday mau zami Kak Indah nonton Red Velvet gak besok oh besok banget Red Velvet wow sangat tidak rantau friendly oh aku suka Red Velvet tuh kayak wow menghabiskan libur lebaranku hai indah cantik hai karipanda bukan besok oh maksudnya nanti gitu ya ini bener dong besok tuh besok a hopeless romantic all my life jangan lupa sholat aku hari ini gak puasa juga gimana berarti gak sholat ayy 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 ayyum hai indah i love you i love you too azif ini sr sampai jam berapa Kak Indah sampai jam berapa aku mood kita pindah gak sih karena disini enggak atau aku gedein pasennya ya hu 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 wuh disini sejuk bestie 22 22 22 22 aku mau pindah deh aku sudah bosan disitu aku tuh anaknya pembosan sorry ya menuju belajar aku harus terbiasa oh oh disini, tapi aku belum beresin kasur aku karena eh, ada sapu lupa, sorry wah, udah dipanjang frame-nya iya udah sapunya punya nama Kak Indah, gak ada aku jadi pressure gitu loh mau ngasih namanya kayak, apa ya, gitu kayak, James tuh udah kuat banget gitu loh, jadi aku kayak, apa ya sapu sapu, S, S, S S S apa ya, akhir-akhir Kak Indah, hain aku dong halo namanya Anukun namanya Anukun oh gak gak mau lakuanku saypun aku tau namanya namanya adalah yang malu sapu berarti dia harus punya S dan P kita beri nama dia Asep 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 Nabila welcome to the family yeay Asep Nabila kalo kali ini kita lebih mau lokal ya Indonesia gitu Asep bagus nice you like it you like it right Asep full senyum yes Asep Asep adalah barang di tempat ini yang aku namain pertama Asep Asep Nabila indah ya Asep kan ada S dan P jadi sapu Asep ngerti cocok Kak Indah jangan 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 lama-lama di Jambi nanti aku kangen Indah masih ingat bahasa Jambi enggak masih lah masih lah masih ingat bahasa Jambi masih ingat bahasa Jambi bahasa Jambi Asep Asep Indah A gimana tuh Asep umur berapa Asep baru dia newborn dia lahir 3 bulan tapi kalau kalau di kayak kucing kalau misalnya kucing umur 3 bulan kalau di manusia 3 tahun kalau di sapu kalau misalnya 3 bulan itu dia sekitar kalau manusia itu sekitar 2 tahunan gitu sih jadi dia kayak masih newborn juga love you Kak Indah oh gitu siapa itu siapa itu Asep ulang tahunnya kapan aku lupa aku gak inget tapi dia kayak sekitar Januari gitu sih jalan jalan tahun agama Asep apakah Indah ih ih gak boleh tahu dia bebas memilih masih 2 tahun masih 2 tahun udah kerja hebat Asep ya iyalah hebat Asep jangan dipuji nanti dia males nyapu lagi Indah Kak Indah tongkat mainannya mana? tongkat mainan? ada kenapa kamu mau aku main tongkat mainan? Kak Indah Indah Kak Indah udah demam siang karena aku angin gak puasa udah demam siang masih ingat bahasa kerinci gak? oh kebetulan dari dulu aku gak tahu bahasa kerinci bahwa saya aku gak bisa bawain bahasa kerinci tapi denger juga aku gak ngerti agak kurang ngerti sih Kak Indah aku mau coba video call boleh? boleh lah boleh lah masih boleh coba ngomong bahasa Jambi apa yang nanti omongin tuh? tinggi Asep berapa Kak Indah? tinggi Asep haaah Asep pokoknya dia sekitar seratusan 120an kayaknya Kak Indah Kak Indah Kak Indah Kak Indah apa 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 Kak Indah ya Kak Indah Kak Indah Kak Indah Kak Indah haaah Asep cewek apa cowok menurut kamu aja dia cewek cowok dia cewek Asep hmm Asep Asep nya coba berdiri bareng Asep berdiri bareng Asep kalau berdiri bareng Asep kamu kasih apa apa Asep puasa gak Kak Indah dia hmm dia gak puasa Asep tadi dia makan rambut ya kan Asep makan debu dia udah abis ini juga mau makan kenapa abis ini mau nyapu Asep asli mana Kak Indah oh dia Betawi asli Asep dia orang pasar Asep dindingnya namain dong Kak Indah gak bisa aku harus mokon dulu dari James baru aku bisa namain dinding baru aku Angga Asep Betawi Asep gak Sunda iya kan emang apa salahnya kalau namanya Asep tapi dia bukan Sunda dia mau Betawi iya kan Asep dia jahir di pasar pasar Jakarta pasal dia tiba-tiba orang Bandung orang Sunda mau Asep mau Sunda gak mau Asep gak mau Sunda Asep Betawi oke iya no jangan mengelak jangan komen jangan komplain nah itu biasa orang Sunda ya tapi kalau di spesies sapu Asep itu Betawi ya jangan bingung jangan bingung Kak Indah iya Jehan Kak Indah iya Vano halo love you oke amat batu love you too kamu gak mudik aku mudik ini katanya temen siat ngadi ngadi meja belajaran dari Madura ya oh sorry meja belajaran gak dari Madura meja belajaran dari New Zealand yuk bule merek itu dari dari mana dari mana dia dari sana New Zealand gak sih bukan ya Switzerland dia bule swedia sorry swedia ini kebanyakan orang-orang swedia disini jadi aku agak bingung mau ngajakin ngobrol juga mereka gak ngerti swedia 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 yang lain itu agak susah di ajak ngomong swedia aduh bingung kita mau ngomong bahasa swedia kan tuh tempat sampah pun swedia kita asep terjajah ya asep asep mah asep asep suka insecure dia dikelilingi orang swedia eh warga-warga swedia dia kayak kenapa sih aku betawi gitu kenapa aku gak swedia juga aku suka sedih sih denger dia cerita emang kayak kalau kita itu minoritas tuh kayak agak sedih gitu gak apa-apa asep kompornya oh kompor kompor dari mana ya itu merknya tuh emang tau aku ya yes banget bro makasih indah apa kaindah gak masak aku baru sekali masak dengan kompor sejak aku showroom kali itu oh ada ada satu yang dari ini cina xiaomi xiaomi xiaxia 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 aku bisa kalau ngajak xiaomi ini gak mau hai kaindah how are they indah remote AC dari mana remote AC dari sumpah AC 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 tolong minggir AC jelek AC di situ AC gak jelas mau banget minta spotlight jelek AC di situ minggir merusak pemandangan AC tuh cakep kalau gak ada AC akhirnya indah ikan xiaominya lucu emang ada emang udah udah yang udah ada lanjutannya akhirnya perebore aset maksudnya kayak udah ada lanjutannya kok lucu emang perasaan yang pengen gak lucu deh kok lucu hai kain dah hai zek hai i-chal indah nyayong oh maksudnya gemas 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 sikit makasih hahahaha hai kain dah halo itu yang yang membuat aku harus izin izin mau UTS dan aku merequest ke ibunya kalau aku mau ujian sekusulan terus kayak mama aku juga turun tangan gitu kayak bilang gimana cara ngomong sama ibunya ternyata ibunya baik terus keesokan harinya ternyata UTS nya online jadi aku bisa mengikuti UTS tersebut karena UTS nya itu sebenarnya cuma presentasi yang udah dibikin kayak masak-masak gitu tapi aku udah ngasih tau ibunya aku member JKT jadi waktu aku presentasi ibunya nanya begini ini ada yang gak hadir ya kata ibunya terus temen aku bilang gak gak ada eh ada bu satu temennya gak hadir terus oh yang JKT itu ya kata ibunya gitu terus kata temen aku oh enggak bu yang JKT itu malah hadir soalnya online terus gitu deh pokoknya ibunya bilang gitu oh yang JKT itu ya iya bu soalnya aku habis presentasi aku meninggalkan ruangan untuk ibunya baik I love you so much ibu aku udah pirasat kalau ibunya akan menerima tapi aku kayak ketar-ketir banget waktu minta izin gitu soalnya kan gak bisa ya jadwal syutingnya diganggu gugat sebenarnya aku sebenarnya aku ujian tuh harusnya hari Selasa Selasa atau Rabu gitu nah diundur jadi hari Jumat dan Jumat itu jadwal syutingnya jadi kayak aku pusing banget waktu itu tuh terus kayak aku chatlah ibunya dengan panjang lebar dibantu Mama Depi membuat kalimat biar ibunya tidak tersinggung gitu terus yaudah gitu deh langsung panik pasti bener banget aku udah nge-iain jadwal syuting itu kan terus kayak diundur coy what terus ternyata ini tapi emang kalau misalnya ada aja gitu yang Allah perlancar gitu gak sih kayak harusnya aku kuliah aku ujian offline terus tau gak ibunya itu 30 menit sebelum ujian dia ngabarin ke kelas aku kalau ternyata gak ujian sedangkan temen-temen aku udah pada nyampe disana udah nyampe di kampus 30 menit loh sebelum itu ibunya online aja terus besoknya oh enggak itu ujiannya hari Kamis terus ada lagi hari Jumat juga nah hari Jumat itu aku juga ujian harusnya terus aku udah siap-siap aku udah bawa laptop udah bawa semuanya ternyata ternyata ujiannya kayak penugasan lebih ke penugasan yang bisa dikerjain sampai keesokan harinya jadi dia tidak mengganggu waktu syuting kayak nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan pertolongan Tuhan mana lagi yang kau pertanyakan gitu loh gitu loh arti gak sih? benar benar kayak dua-duanya ujian dua-duanya bisa loh dua hari itu aku ujian dan dua-duanya dibantu karena aku ujian ujian gak ada yang aku harus ujian susulan terharu banget aku waktu itu on dah beat shooting Xiaomi ya dibantu ya bantu sama Allah coba tolong dimengerti kalimat saya tutor gak sih? tutor apa tuh? menjual kesedian tentang kuliah gak? enggak itu membanggakan betapa lancarnya perkulian aku Carol jagain kaget aku kaget banget selamat berbuka puasa ya belum ya jangan ditiru alhamdulillah alhamdulillah kuliah berapa tahun kak? aku baru dua tahun aku kuliah indah aku pengen baru kamu masa sih baru kayo yon kalau buka puasa jangan lupa beli es dah iya ke FX jam berapa loh gue ke FX jam limaan lah bro kak aku izin boleh osiin kakak kakak apa Rindu boleh kamu boleh osiin kakak indah iya Zaza Freya kapan showroom coba tanya kak Freya aku aku mah kurang tau pacet banget bro jam set omo kamu benar kamu benar oke nanti aku lebih cepat dateng aku showroom sekitar berapa jamnya ya ini aku tadi mulai showroom wah aku mulai showroom jam 3 banget tuh tepat banget tuh silaturahmi sama xiaomi remaran ini kita kumpul lagi ayo kumpul mempererat silaturahmi dan mempererat mempererat silaturahmi ya gitu silaturahmi sama xiaomi remaran ini kita kumpul lagi ayo kumpul mempererat silaturahmi silaturahmi gemis banget assalamualaikum kakau walaikumsalam sukma aku suka banget lagunya iya aku juga suka banget aku suka banget ayo ndah shooting kan lagi amin aja aku mah kak indah aku kangen igoy aku juga kangen igoy kak cendol kak cendol siapa kak cendol siapa jambi open house gak kak indah iya tapi harus bawa hamper selebaran ya halo kak halo indah kamu sempurna 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 aku trust issue sumpah kak indah cantik betong sumpah kasih banget ya siapa tadi yang ngomong kayak sini 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 kamu siapa tadi yang ngomong sumpah makasih banget ya siapa tadi hilang udah beli baju lebaran belum udah beberapa tapi belum baju lebaran baju biasa yang ember-embernya ini baju lebaran banyak tapi kayak baju lebaran belum mau beli hahaha buasnya full enggak enggak kak indah aku kangen iya igoy tadi aku udah baca kamu hai indah hai nanda kapan jika di portian mulai libur besok kan hari ini show terakhir sebelum eh setelah eh sebelum terakhir ramadhan ya kan hai indah halo cik zi hai indah aku kangen air juga kangen air kenapa kamu kangen aku kamu enggak ke jokera hai ka indah hai ka indah hai liburnya satu minggu atau sepuluh hari ka indah sepuluh hari hai 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 krik jambi enggak oh balik lah balik lah kami ke jambi see you nyan yuk jambi libur telah tiba libur telah tiba hatiku gembira kak indah kak indah apa-apa enggak ke kerinci eh maunian ke kerinci tapi enggak do kawan ke kerinci terus kerinci tujuh unian jalan 10 jam 11 jam 12 jam belum lagi agak macet ay malasnya lah tapi kayak mau pengen soalnya kan kemarin hibur cuman 7 hari sekarang tuh 10 hari kayak aku punya sisa 3 hari bisa pergi ke kerinci gitu enggak sih tapi tentunya mama dipin gak mau nemenin aku dan kemungkinan yang mau nemenin aku itu cuman papa aku dan itu baru kemungkinan jadi apa namanya posisi kita tinggal itu ada dua kubu guys ada yang lebih suka tinggal di kerinci dan ada yang lebih suka tinggal di jambi nah kubu yang lebih suka tinggal di kerinci itu adalah aku papa aku dan rehan terus kubu yang lebih suka tinggal di jambi itu mama aku dan kak putih lebih kayak dimana temen-temen mereka berada gitu enggak sih kayak mamaku tuh keluarga mamaku mamanya tuh ada di jambi jadi dia mungkin dia lebih suka jambi terus kakakku dia kan dulu sekolahnya di jambi dia kayak LDR gitu sama aku dan keluarga aku karena dia masuk asrama jadi keluarga temen-temennya di jambi sedangkan aku Ray dan papa Dison itu keluarga apa kayak lingkungannya tuh ada di kerinci gitu loh kayak temen-temen deketnya tuh ada di kerinci jadi kita terbagi menjadi doang yang semangat kalau pulang kerinci tuh bertiga mampir dong keriau ya aku udah lama banget kali aku baru baru sekali keriau I love you Kainda I love you too aku udah di kerinci iiii tiye samarbaran Kainda klarifikasi filter onil apa yang mau diklarifikasi itu beneran satu kali tek kayak aku ngakak kenceng banget kayak perasan tahun yaudah di jambi aja tahun ini iya lah tuh iya lah tuh Anukun Anukun lebaran tahun ini sudah berkeluarga kah caramu udah kembali dah? belum kebetulan hahahaha 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 ikhlaskan aja gak sih kayak ntar tiba-tiba dia akan kembali sendiri kalau udah saatnya haa kainda cara ganti apa tuh kainda hai valensi yang cinta 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 kathrin harus di blacklist aku selalu blacklist dia tapi kayak ada posisi dimana dia tidak bisa melakukan apa-apa dan kasihan gak sih gak bisa dia tuh gak bisa di blacklist dia akan memaksakan diri kain dah halo mitch mitch sudah saatnya ganti foto di mypatch aku kak Indah ramah banget deh kayaknya semua memberikati ramah banget halo kak Indah gaza kak Indah gemes banget makasih ramah dia halo Tania kemarin si Asyal kan impersonate member gitu kan terus Asyal sama Kaola terus Asyal bilang kak Indah tuh gak pernah bete sama siapa aja terus Asyal nanya ke Katrin dia pertama nanya ke Kaola iya gak sih bener gak sih Kaola kak Indah tuh udah pernah bete gak sih kayak walaupun dia tuh gak tertarik sama cerita kita tapi dia berusaha untuk excited terus dia nanya sama Kaatrin gini bener gak sih Kaat kayaknya tuh gak pernah bete terus Kaatrin kayak terus aku kalau sama Kaatrin doang pernah terus kata Asya oh iya lu mah emang lu nya ngerti gak sih aku gak pernah bete sama siapa aja tapi karena Kaatrin bisa orang jadi bete oh my god indah bukbar yuk 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 emang gitu katrin lihat ini Kaatrin dia tau kok dia kayak ya apa namanya itu adalah pencapaian hidup saya semua orang harus bete sama aku katanya dia gitu kenapa bete sama Katrin ya setau kalian aja sih dia gimana I love you Kainda I love you too ya udah dua kali baca puang kamu diadit Kainda ada rencana enggak nanti malam ada aku ada rencana nanti malam Kainda gimana harinya Zaza Naisu Naisu halo Kaartis halo Kainda gak jadi fotobut Ka ayukun kemarin kemarin aku udah mau pergi sama mamaku ternyata aku kegiatan tuh jam pagi banget gitu loh dan mamaku berangkat kerja juga kalau gak salah ini gak jadi waktu itu halo Kainda hai Tia hati-hati di Jalanda oh makasih aku mau memperlihatkan kue dari dari momi Nova let's see kue dari momi Nova momi Nova momi Nova momi memberikan aku cookies cookies aku rasanya pengen pengen buka gitu loh tapi takutnya ini gak bisa ketutup lagi aku gak tau caranya aku gak punya cluster terus ada nastar waaat banyak isinya guys nastar mahal terus ada putri salju aku dulu gak suka sih putri salju tapi gak tau nih kalau gue mau bukan gak suka sih tapi kayak biasa aja bukan pilihan aku untuk makan putri salju siap lebaran puasa aku mau menunjukkan tahan dong terus ada ada tasnya buat ke pasar sehari ini pergi ke pasar tuh tiri ding 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 anak kos seneng banget bentar lagi aku udah gak anak kos aku aku tidak memikirkan uang nanti pas pulang kayak mama depi akan aku nanti pulang itu status aku adalah anak mama depi semua uang dari mama depi kak indah iya dewa siapa dong kak hidup tenang kak indah halo whatsapp haindah gak palak kaputindah kayaknya dia dia yang malak aku gemah sekali aku gak sabar makan makanan masakan wow udah lagi baran guys siapa yang excited besoknya besok kayaknya macet dan rame banget kali ya bandara aduh aduh semoga belum ada pulang pulangnya hamin satu kek itu biar pas aku gak terlalu rame-rame amat lah ah 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 kak minta THR oh setelah pesawat dah wih aku pernah tuh hampir telah pesawat aku dimana ya ntar aku ambil aku ambil berantakan aku beres aku beres oh 5 menit lagi kita selesai showroom karena kata orang nanti aku pergi ke teater macet jadi nanti lagi selesai showroom yay semuanya selamat lebaran sampai ketemu setelah aku libur terus aku showroom lagi besok aku akan libur aku akan menjadi warga Jambi makasih semuanya sudah menonton mari kita baca podium pertama ada kak Puja ada kak Rafli ada kak Nabil Faiz kak Destiko 17 kak Alfa Reza kak Gaza Alga kak Hasrul kak Dandi kak Ade Afani Osama Al-Sagia Iqbal A Iqbal Ash Lutfi Ansori ini nomor 15 kak Al-15 itu adalah saya tidak bisa membaca bahasa saja pak Milo Afe ada kak Akbar ada kak Arinaldi kak Putra kak Novan Tateresia ACK07 Sahrol Gunawan kak Deni kak Majeski Kidasang Jawapang NYM Faruhan kak Zaid Zufelin kak Alores Fauna Tumbuhan Rit Mizuki Tafdila Dia Zia Midama 21 Raysha Haha Kilang Gatot Abis Yasau Iyak Iyak Liak Fence Pu JKT Salt For You Dindawai JK Toy 48 Wayu WDD Sapira Wina Pandain Dio Dwi DS Rap Priyatna Rifanda Yutama Alima Plus Gonna Be Better Bopabohem Sans Agi Carol Wigar Panji Fahri Nomor 2 Semana Aku gak bisa Baca Ini apa nih Rahmat Rah Rahda Regina Chiara Litter Moter Gidane Joy Le Rama Federito Kemal DDN Arya Lely WTRI WTRI Hekoy Hai Kak Hekoy Emreza Marsha Halo Kak Atta Kak 04 Eira So banyak Rip Jangan Ganti Rip Azzi Azzi Naufal Gesa Ari Chia Rifan Ice Bear Arul Nodishua Ahmad Fadillah Samisip Sam Al-Fairan Nur Ashifazi Nam Zizo Introvert Besti Fatan Afin Elman N-nya 2 O-jan O-nya O-nyel Zawa Faritud Fidendul Wow Thank you Guys Semoga Semuanya Sudah Ngamburin Bersamaku Semangat ya Puasanya Sampai nanti Kita puasa tinggal berapa 19 20 21 22 22 Kita Tenggal berapa sih 22 ya 22 atau 23 Belum ada ya 22 23 Sekarang 4 hari 5 hari lagi Gila Wow Keren banget Waktu cepat sekali Berlalu Shesher 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 Shouting Hasil Ada Minol aizin Maaf aizin Moan maaf Lai dan batin Selamat lebaran Semuanya Selamat lebaran Selamat hari lebaran Selamat hari lebaran Selaturah Mi Sama Xiaomi Hmm Minol aizin Kak Indah Bayi Indah Bye-bye Shesher Indah Oke Satu menit lagi Guys Kita harus tepat Pada Tiga Empat Empat Selamat lebaran Dadah Dadah Kak Indah Dadah Dadah See you di teater Cantik See you Lupa nada Apa salahnya tadi Bye Kamsa Kamsa Dan Jisoo Flower Nanananana Nanananana Ha Ting 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 Dadah Bye-bye Bye-bye I love you I love you to Adit Bye-bye Adit Indah Aku belum dapat hotel Buat 7 Mei Kok belum dapat Kok bisa belum dapat Ada tuh yang malah Yang kira-kira 10 juta Masih ada Rizky Bye-bye Semangat puasanya Dadah semuanya See you kak See you See you See you Terima kasih 6.000 penonton Udah mo' off kak Iya udah mo' off Aku harus packing Oh my god No way Gak mau Pernyata dia ketinggalan Kalo aku gak packing Kalo ke jam ini banyak yang mau aku bawa Kayak tiba-tiba banyak aja barang aku Bye-bye guys Kasi Bye-bye 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 Bye 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 bye